Sederlun puluhan anggota Satpam dari berbagai lembaga bersama anggota Satbin Mas Polres Biren pada Jumat 13 Januari 2023 pagi melaksanakan gotong royong membersihkan Masjid Al-Amin Desa Pulau Ara, Kota Juang Biren. Gotong royong membersihkan halaman dalam dan luar Masjid Al-Amin tersebut dalam rangka hari ulang tahun ke-42 Satpam tahun ini. Sekitar 20 orang lebih anggota Satpam menyerahkan alat-alat kebersihan untuk Bilal Masjid tersebut, kemudian berbagi tugas bersama anggota Polres Biren. Sebagian anggota Satpam bersama warga membersihkan tempat wudu serta toilet, serta membersihkan halaman dalam bersama pengurus masjid. Selain itu, belasan lainnya dengan peralatan mesin pemotong rumput membersihkan lingkungan masjid. Kasat Bin Mas Polres Biren AKP Razali Hasan melalui KBO Satbin Mas Ibda Sufianur kepada Serampinius.com mengatakan, gotong royong bersama salah satu kegiatan sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Satpam tahun ini. Selain gotong royong juga anjang sana kepada anggota Satpam yang sakit, menabur bunga kemakam pahlawan juga aksi peduli sosial. Jumlah anggota Satpam di Biren terdata saat ini sebanyak 346 orang. Mereka bertugas di berbagai sekolah, perbankan maupun perusahaan, perkantoran, dan lainnya.